Kang Deddy, Anda juga dikenal sebagai orang yang suka menolong. Pada saat warga Purwakarta terlelap, saya tahu bahwa Anda keliling untuk melihat apa yang terjadi dengan kota Anda. Anda begitu sensitif. Kayaknya sisi melankolisi ini begitu dominan di karakter seorang Kang Deddy Mulyadi. Kayaknya emosi kiri dan kanan ini, kalau kita bicara otak, kiri dan kanan itu seimbang. Antara emosi, bagaimana mengelola emosi seni, dan juga kiri, intelektual, dan leadership. Iya, saya ini kan lahir dari keluarga sederhana, bahkan biskinnya. Jadi saya bisa merasakan betapa pedihnya perut yang kosong. Dan saya juga pernah ngalamin tidak makan 3 hari 3 malam. Karena memang tidak punya kemampuan untuk membeli makanan ketika saya kuliah. Karena prinsip itulah yang membuat saya sering menangis ketika orang ada penderitaan. Dan saya tidak kuat kalau orang minta tolong. Saya tidak punya pun pasti saya ada-ada itu. Dan saya selalu, bahwa pemimpin itu, itu harus bisa mengukur derajat kesejahteraan rakyatnya. Derajat kesejahteraan rakyat itu kata orang Sunda 2. Ngenah dahar, ngenah sare. Jadi enak makan, enak tidur. Nah, kalau makan kan saya tidak mungkin kontrol. Tapi kalau tidur itu kalau malam-malam rakyatnya kelihatan nyenyak, sebenarnya rakyat kita ini sejahtera. Tidak apa-apa rumahnya biasa-biasanya.